Tapi bagi generasi muda, kita ingin mendapatkan pelajaran yang baik dari peristiwa ini sehingga kita punya memori yang kita bisa tetap pelajari untuk kehidupan kita di hari ini terutama kualitas demokrasi kita. Karena tanpa peristiwa 27 Juli 1996 mungkin tidak ada reformasi. Kalau tidak ada peristiwa kuda tuli mungkin tidak ada pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Kalau tidak ada peristiwa kuda tuli tidak ada orang punya mimpi walaupun dia berangkat dari keluarga yang sederhana. Tidak ada orang-orang yang punya kesempatan yang bisa melakukan lentingan yang tinggi sebagai pejabat publik, sebagai pemimpin apabila tidak ada peristiwa ini.